Kapolres Metro Tangerang, Harry Kurniawan beserta rombongan mengunjungi 7 korban ledakan pabrik petasan di RSUD Tangerang. Dalam kunjungannya, Kapolres membawa santunan bagi korban dan keluarga korban. Hingga kini ada 7 korban yang masih dirawat dan mendapat penanganan intensif untuk luka bakar yang mencapai 80%. Empat diantaranya dirawat di ruang ICU. Korban luka bakar dari ledakan pabrik petasan hingga kini berjumlah 28 yang dirawat di tiga rumah sakit berbeda. Satu korban kebakaran pabrik kembang api yang tewas, Surnah Binti Kusma, sudah diambil pihak keluarga. Pihak keluarga akan memakamkan di TPU Desa Belimbing, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Suasana rumah duka Surnah Binti Kusma di Desa Belimbing, Kosambi, Kabupaten Tangerang, ramai didatangi para warga dan sanak saudara. Usai disolatkan, jenazah almarhumah Surnah dimakamkan di tempat pemakaman umum Belimbing yang berada tidak jauh dari lokasi rumah korban. Tuti, ibu Surnah tampak tegar mengantarkan jasad Putri Sematawayangnya. Menuju tempat peristirahatan terakhir sebelumnya, jasad Surnah berhasil diidentifikasi oleh polisi melalui geli-geri gigi rahang yang menggunakan BHL. Ini ada, tapi jenazah yang bernama Sunnah, pakai BHL, giginya di BHL kan dia, makanya. Baru satu bulanan di situ, Pak. Kerjanya masih baru di situ. Nggak tahu bakal musibah kayak gini, kalau tahu nggak bakal saya kasih. Nggak maksa sih saya juga, dia kerja juga. Siang hari ini baru terindifikasi satu dan dimakamkan di wilayah kami di daerah Tangerang. Korban luka itu semua rata-rata umurnya di antara 20-25. Terkait dengan keterangan ini, mohon maaf yang pertama rekan-rekan tidak mengurangi rasa duka dari pihak keluarga. Ada informasi yang didapatkan bahwa ini usianya 14 tahun. Kami nanti akan meminta kepada ibu kandung ataupun keluarga yang terdekat untuk menyampaikan di dalam keterangan yang akan diumbuklian di dalam penyidikan lanjut yang akan diarahkan di Polda Metro Jaya.